bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baik teman-teman materi kita untuk minggu ini adalah jazmul fi'lul mudari kalau kita tengok materi minggu lalu yaitu tentang jazmul fi'lul mudari yaitu ketika fi'lul mudari berharokat fathah apabila didahului oleh empat huruf yang pertama huruf an yang kedua huruf lan yang ketiga huruf idhan dan yang terakhir huruf kai nah minggu ini kita akan membahas ketika fi'lul mudari berharokat sukun jazmul itu berharokat sukun oke pengertiannya yang pertama akhiran fi'lul mudari berubah dari marfu menjadi majizum masih ingat ya marfu itu berharokat domah kemudian menjadi majizum adalah berharokat sukun apabila sebelumnya terdapat huruf lam lanahiyah yaitu la yang berarti larangan ya berarti jangan gitu la itu ada dua artinya yang pertama tidak dan yang kedua jangan yang bisa merubah fi'lul mudari menjadi berharokat sukun adalah la larangan lanahiyah kemudian in kemudian pengertian yang kedua lam dan la anahiyah mensukunkan satu fi'lul mudari saja sedangkan in mensukunkan dua fi'lul mudari bagaimana ini pengertiannya mari sama-sama kita lihat di contoh contoh yang pertama lam yakmal aliyun amalahu lam lam yakmal nah seharusnya kan disini kalau misalnya dia fi'lul mudari ya seharusnya kan tulisannya yak malu yak malu nah disini harokatnya seharusnya domah ya betul sedangkan karena ketemu dengan huruf lam ya disini ada huruf lam karena ada huruf lam ini dia tidak yakmalu lagi karena sebelum fi'lul mudari tersebut ada huruf lam itu jadi otomatis merubah yang tadinya yakmalu karena ada huruf lam jadi berubah menjadi lam yakmal lam yakmal aliyun amalahu artinya aliyun belum mengerjakan pekerjaannya begitu sama sepertilah ingat yang bisa mensukunkan fi'l mudari adalah la yang berarti larangan berarti kita artikan disini dengan jangan bukan bukan tidak takkulu takkulu fi'l mudari ya teman-teman takkulu adalah fi'l mudari apabila dia ketemu dengan lan nahiyah atau larangan berarti latakul wa'an ta so'imun jangan makan karena kamu adalah orang yang sedang berpuasa gitu ya artinya kalau la yang bisa mensukunkan fi'l mudari itu pasti dia artinya la larangan jangan bukan kita artikan tidak makan bukan gitu tapi latakul wa'an ta so'imun jangan makan karena kamu adalah orang yang sedang berpuasa so'im so'im itu orang yang sedang berpuasa nah disini perbedaannya adalah tadi pengertian di depan ya kalau lam dan lah ini hanya mensukunkan satu fi'l mudari saja ada fi'l mudari yakmal dan ada fi'l mudari takul sedangkan berbeda dengan contoh yang ketiga yaitu in nah in ini dia bisa mensukunkan dua fi'l mudari sekaligus contohnya disini in tata alam tafham kenapa in bisa mensukunkan dua fi'l mudari sekaligus karena fi'l mudari pertama yang pertama ini adalah syarat untuk fi'l mudari yang kedua intata alam tafham artinya apabila kamu belajar maka kamu akan faham jadi belajar adalah syaratnya untuk faham apabila tidak belajar maka tidak faham begitu ya sama kalau kita ada contoh yang lainnya apabila kamu makan maka kamu akan kenyang makan adalah syarat untuk menjadi kenyang apalagi apabila kamu sabar maka kamu akan menang nah sabar adalah syarat untuk menjadi menang jadi perbedaan antara lam la dengan in itu teman-teman ya kalau lam dan la hanya bisa mensukunkan satu fi'l mudari saja sedangkan in itu bisa mensukunkan dua fi'l mudari sekaligus alasannya adalah karena fi'l mudari pertama merupakan syarat untuk fi'l mudari yang kedua syarat kenyang itu harus makan syarat faham itu harus belajar syarat untuk menjadi orang yang menang itu harus sabar bisa difahami ya teman-teman untuk tiga huruf ini fi'l jazmun jazmun fi'l mudari ya baik cukup sekian penjelasan dari saya mudah-mudahan teman-teman bisa faham kalau ada pertanyaan bisa disampaikan di grup kelas masing-masing saya akhiri hayalah hayalah nakhtam darsan al-yaum fikir ati ayat alhamdallah alhamdulillah yurabbil alamin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Terima kasih.